Kepolisian Subdit Indaksi Direktorat Kriminal Khusus Polda, Sumatera Selatan membongkar home industri pabrik Miras Oplosan yang berada di kawasan Perumahan Nusantara, Kelurahan Karya Baru Pecamatan Alang-Alang Lebar pada Selasa Siang. Dari hasil pengledahan di perumahan tersebut, polisi mengamankan barang bukti 2.208 botol Miras Oplosan Siap Edar dan satu orang pemilik usaha yang ditetapkan petugas sebagai tersangka. Inilah suasana kepolisian Subdit 1 Indaksi Direktorat Kriminal Khusus Polda, Sumatera Selatan saat melakukan pengledahan di rumah pembuatan Miras Oplosan yang berada di kawasan Perumahan Nusantara, Kelurahan Karya Baru Pecamatan Alang-Alang Lebar pada Selasa Siang. Di lokasi Perumahan Industri Miras Oplosan, polisi menemukan ribuan botol miras dari berbagai merek jenis mansion house yang akan siap diproduksi oleh tersangka. Selanjutnya, polisi langsung mengamankan satu orang tersangka yang merupakan pemilik dari usaha Miras Oplosan untuk diamankan ke Mapolda Sulsel guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka bernama Robi Sugara ini mengatakan di rekan polisi sudah melakukan bisnis usaha pembuatan Miras Oplosan selama lima bulan. Dari tangan tersangka, sedikitnya polisi mengamankan barang bukti miras Oplosan berjenis mansion 38 dus 1824 botol, vodka 8 dus 384 sebanyak 2208 botol. Dari satu rumah ternyata. Belajar ini dari mana? Belajarnya dari mana baru? Dari tempat, otodidang. Bang, dalam pembuatan ini, ini abang belajar dari mana? Jalan. Terus barang-barang yang digunakan apa aja? Pol, angkuti, gula, buatan. Sudah berapa lama beroperasi? 5 bulan. Bangsa pasar kita bawa mananya, bang? Dalam hal ini kita menggunakan sales atau mungkin sudah tahu orang kita kirim? Produksinya berapa banyak satu hari? Hari 34 bulan. Rumah produksi miras ini beralamat di Jalan Nusantara, Rumah Nusantara nomor A1, RT09. RMI Kod Satika, Luran Karya Baru, Kecamatan Alam Nelebar, Kecamatan Palembang, Repisi Sumatera Selatan. Di mana tersangka atas nama Robi Suwara Bina Mullahal. Ada pun barang bukti yang bisa diamankan dari hasil penutapan kasus minuman terperol ini. Ada 46 dus, isi 48 botol, jumlah totalnya 2,280. Atas perbuatannya tersangka dijerat Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 8 Tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Dari Palembang, Sumatera Selatan Reporter Jen Kameramen Afriansyah, PBTV mengabarkan Terima kasih telah menonton!